Hinaklana. Bab 116. Chow Lengtan melawan Gak Putkun. Hektometer, jika dalam tiga jurus bahkan kau dapat mengalahkan orang si Chow, tentu kau lebih-lebih disayang ayahmu bukan jengek pula Chow Lengtan. Ilmu pedang Chow Supek Maha Sakti, masakah aku berani mimpi mengalahkan Chow Supek apa segala, kata Lengsian. Hanya saja aku ingin coba-coba bertahan sampai tiga belas jurus, entah bisa terkabul tidak harapanku ini, mendongkol sekali hati Chow Lengtan, pikirnya, jangankan tiga belas jurus, asal kau mampu menahan tiga jurus saja sudah terhitung hebat, tanpa berkata lagi segera ia gunakan tiga jari tangan kiri untuk memegang ujung pedangnya, tangan kanan lantas lepas sehingga pedang menegak, gagang pedang di depan, lalu katanya, mulailah. Chow Chow Lengtan memegang senjatanya ini benar-benar menggemparkan para penonton, bahwa menggunakan pedang dengan tangan kiri saja luar biasa, apalagi dia hanya memegangi ujung pedang dengan tiga jari, gagang pedang yang digunakan menghadapi musuh. Lengsian juga terkesiap, ia tidak tahu kepandaian apa yang akan dikeluarkan Chow Lengtan, betapapun wibawa Chow Lengtan memang angker, mau tak mau timbul juga rasa jari pada hati Lengsian, tapi urusan sudah sejauh ini, buat apa takut lagi? Sekilas Lengsian melirik ke arah murid-murid Hingsan Pei, kelihatan mereka masih sibuk dan merubung di sana, namun tiada suara tangisan, dapat diduga luka Lengho Utiong meski parah agaknya tidak membahayakan jiwanya. Maka rada legalah hatinya. Segera ia angkat pedang dan membungkuk tubuh dengan gaya banggak Tiaocong, berlaksa gunung menghadap pusat, yakni suatu jurus kosan Kiam Hoat yang murni. Jurus pembukaan ini mengandung arti menghormat. Maka gemparlah anak murid kosan Pei, tapi merasa puas juga atas sikap Lengsian itu. Chou Lengtan manggut perlahan, katanya di dalam hati, ternyata kau pun bisa memainkan jurus ini, mengingat sikap hormatmu ini biarlah aku takkan membuat malu kau di depan orang banyak. Setelah jurus pembukaan tadi, segera Lengsian melancarkan serangan, pedangnya berkelebar terus menusuk. Chou Lengtan terkejut oleh kecepatan dan kau menyerang Lengsian itu. Ia heran dari mana putri gak putkun ini mempelajari ilmu pedang kosan Pei yang indah ini. Sebagai seorang guru besar kosan Pei, dengan sendirinya ingin tahu lebih mendalam setiap jurus ilmu silat aliran sendiri yang hebat. Ia lihat tusukan Lengsian itu tidak membawa tenaga dalam yang terlalu kuat, asal sudah dekat dan menyelentiknya dengan jari tentu pedang lawan itu akan terpental. Maka ia sengaja membiarkan tusukan Lengsian itu lebih mendekat untuk melihat bagaimana perubahan berikutnya. Ternyata sebelum mencapai sasarannya, mendadak Lengsian menarik kembali pedangnya, orangnya menggeser ke samping, pedangnya membalik terus menebas ke bahu kiri Chou Lengtan. Kembali suatu gerak serangan yang indah yang membuat Chou Lengtan terkejut heran dan kegirangan pula karena dapat menyaksikan ilmu pedang aliran sendiri yang belum pernah dilihatnya. Sejak umur belasan Chou Lengtan sudah mempelajari ilmu pedang kosan P dengan tekun sekali, setelah mewarisi jabatan ketua kosan, banyak pula dia mengembangkan ilmu pedang kosan P yang belum pernah dikerjakan oleh leluhur kosan P, maka dia boleh dikatakan tokoh kosan P yang paling berjasa dalam mengembangkan ilmu silat golongannya. Akan tetapi kini ilmu pedang kosan P yang dimainkan Lengsian itu adalah hasil tiruannya dari ukiran di dinding Gua Hoasan, betapapun tinggi ilmu pedang yang diakinkan Chou Lengtan toh masih kalah hebat daripada apa yang dimainkan Lengsian sekarang. Karena itu Chou Lengtan menjadi kegirangan dan sangat tertarik untuk mengikutinya lebih lanjut. Bila lawan Chou Lengtan adalah Hang Ting Tai Su atau Tiong Hai To Jin yang liai, tentu dia tidak punya kesempatan untuk menilai dan mengikuti gerak serangan lawan. Tapi sekarang tenaga dalam Lengsian masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan Chou Lengtan, pada detik berbahaya bila perlu dia masih sanggup menggetar jatuh pedang lawan itu, maka ia tidak mengkhawatirkan akibatnya dan dapat memusatkan perhatian untuk mengikuti setiap gerak serangan pedang gak Lengsian. Para penonton menjadi heran juga menyaksikan kera bertanding mereka itu. Setiap kali Lengsian selalu menarik kembali serangannya sebelum mencapai sasarannya, seperti sengaja mengalah dan seperti juga merasa jari. Sebaliknya Chou Lengtan tidak ambil pusing terhadap serangan yang tiba, air mukanya sebentar heran sebentar girang seperti orang linglung. Pertandingan demikian benar-benar jarang terjadi tapi lantaran ilmu pedang gak Lengsian ini hanya tiruan dari gambar yang dilihatnya di dinding gua itu, biarpun mengandung inti sari yang mendalam, namun Lengsian tidak mampu mengembangkannya dengan baik sehingga gayanya tetap begitu-begitu saja. Kosan Kiam Hoat yang terukir di dinding gua itu hanya meliputi 13 jurus, setelah 13 jurus selesai dimainkan, bila perlu terpaksa ia harus mengulangi dari semula. Sampai di sini pikiran Chou Lengtan tergerak, apakah mesti melihat lebih jauh ilmu pedang lawannya atau bikin pedang lawan tergetar lepas dari cekalan? Kedua hal ini terlalu gampang baginya. Kalau mau melihat lebih lanjut, betapapun tinggi kepandayan gak Lengsian toh tidak mampu mencelakainya. Sebaliknya kalau mau menggetar lepas pedang lawan juga tidak sukar baginya. Namun untuk memilih satu di antara dua inilah yang sulit. Dalam sekejap macam-macam pikiran sudah terlintas dalam benaknya, Kosan Kiam Hoat yang dia mainkan ini sangat aneh dan bagus, sesudah ini mungkin tiada kesempatan buat melihatnya lagi. Untuk membunuh anak perempuan ini adalah terlalu gampang, tapi mencari ilmu pedangnya inilah yang sukar. Rasanya juga tidak mungkin aku minta-minta kepada Gak Putkun untuk memperlihatkan Kosan Kiam Hoat ini padaku. Sebaliknya kalau ku biarkan dia ulangi kembali permainannya akan menunjukkan pula ketidakmampuanku melawan seorang anak perempuan, lalu kemana mukaku ini harus ku taruh. Ah, mungkin sudah lebih 13 jurus yang dijanjikan, teringat pada 13 jurus, seketika hasratnya menjadi pemimpin Go Gak Pei mengalahkan pikiran-pikiran lain, segera ia putar pedangnya ke atas, terdengarlah benturan nyaring, pedang Leng Sian tergetar patah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Leng Sian cepat melompat mundur, serunya nyaring, Chow Supek, sudah berapa jurus Kosan Kiam Hoat yang kumainkan tadi? Chow Leng Tan coba mengingat-ingat kembali jurus-jurus serangan Leng Sian tadi, lalu menjawab, ya, sudah kau mainkan 13 jurus. Sungguh hebat, Leng Sian memberi hormat, lalu berkata pula, terima kasih atas kemurahan Chow Supek sehingga Titli mampu memainkan 13 jurus Kosan Kiam Hoat dengan lancar, bahwa Chow Leng Tan dapat membuat pedang lawannya tergetar patah menjadi beberapa bagian memang luar biasa. Namun Leng Sian sudah bicara di muka bahwa dia akan memainkan 13 jurus Kosan Kiam Hoat. Bagi pandangan kebanyakan orang kalau dia sanggup bergebrak 3 jurus saja dengan Chow Leng Tan, sudah terhitung hebat, jangankan 13 jurus. Tak terduga Chow Leng Tan menjadi linglung sehingga tanpa terasa Leng Sian benar-benar dapat menyelesaikan 13 jurus serangannya. Segera seorang tua dari Kosan Pai tampil ke muka dan berseru, ilmu sakti Chow Chiang Bun telah kita saksikan bersama, bahkan beliau cukup bijaksana dan murah hati. Sebaliknya putri keluarga Gak ini baru memahami sedikit Kosan Kiam Hoat kami lantas berani omong besar dan pamer dihadapan Chow Chiang Bun, namun apa jadinya? Akhirnya diakok juga. Ini pun membuktikan bahwa ilmu silat mengutamakan kemahiran khusus, asalkan terlatih sempurna, ilmu silat dari aliran manapun dapat menjegoi dunia persilatan, sudah tentu para penonton sama cocok dengan ucapan orang tua ini, soalnya memang jarang yang mahir macam-macam ilmu silat kecuali ilmu silat dari perguruannya sendiri. Maka terdengar orang tua tadi melanjutkan, rupanya Gak Toa Syo Chia ini entah berhasil mengintip di mana dan memperoleh sedikit ilmu pedang dari golongan lain, lalu dia berani sesumbar di sini, katanya telah menguasai ilmu pedang dari Ngkau Gak Tiampai. Padahal ilmu pedang dari aliran masing-masing mempunyai inti sarinya sendiri-sendiri, kalau cuma paham sedikit kulitnya atau bulunya saja mana dapat dikatakan sudah mahir kembali. Para penonton mengangguk setuju dan sama berpikir Gak Putkun harus bertanggung jawab karena telah melanggar pantangan besar orang persilatan, yaitu mengintip dan mencuri belajar ilmu silat golongan lain. Melihat sebagian besar hadirin mendukung ucapannya, segera orang tua itu bicara lagi, maka dari itu, tentang jabatan ketua Ngkau Gak Pei ini kukira tiada pilihan lain kecuali Cho Chiang Bun yang pantas mendudukinya. Dari sini juga terbukti bahwa meyakinkan ilmu silat dari suatu aliran yang khusus dengan sempurna jelas lebih baik dan lebih tinggi juga daripada manusia yang suka menganglap dan menyerobot macam-macam ilmu silat orang lain secara tidak sah, kata-kata terakhir itu jelas ditujukan kepada Gak Putkun, maka serentak beratus murid kosan Pei sama bersorak membenarkan. Nah, coba siapa lagi di antara anggota-anggota Ngkau Gak Pei yang merasa kepandainya dapat melebih Cho Chiang Bun boleh silakan maju untuk mengukur kekuatan masing-masing, kata si orang tua pula. Tapi meski dia ulangi lagi tantangannya, tetap tiada jawaban. Mestinya Tokok Laksian dapat mengoceh lagi, tapi saat itu Ing-Ing lagi sibuk menolong Lengho Utiong yang terluka parah, dia tidak sempat lagi memberi petunjuk-petunjuk kepada Tokok Laksian untuk mengadu mulut dengan pihak kosan Pei. Lantaran tidak tahu apa yang harus dikatakan, Tokok Laksian juga saling pandang dengan bingung. Maka orang tua itu lantas buka suara pula, kalau tiada seorang pun yang berani menantang Cho Chiang Bun, maka dengan sendirinya Cho Chiang Bun disilakan menjabat ketua Ngkau Gak Pei kita sesuai dengan keinginan kita, tapi Choleng Tan pura-pura menulak, katanya, ah, masih banyak tokoh-tokoh Ngkau Gak Pei yang lebih baik, Chai Hai sendiri tidak sanggup menerima jabatan seberat ini, tugas sebagai ketua Ngkau Gak Pei memang berat, kata orang tua tadi, tapi apapun juga Cho Chiang Bun adalah pantas memimpin kita menuju hari depan yang bahagia. Maka sekarang juga silakan Cho Chiang Bun naik ke atas panggung untuk peresmian upacara, maka bergemuruhlah suara genderang dan tambur disertai petasan yang ngeriuh, rupanya semua ini telah disiapkan sebelumnya oleh anak murid Ko San Pei. Menyusul orang-orang Ko San Pei lantas bersorak-sorai, silakan Cho Chiang Bun naik ke panggung, tanpa bicara lagi Choleng Tan lantas melompat ke atas, dengan enteng ia tancapkan kakinya di atas hong siantai. Lalu ia memberi hormat kepada para hadirin di bawah panggung, katanya, atas penghargaan para kawan, akan kelihatan terlalu mementingkan diri sendiri jika Chai Hei menolak lagi untuk memikul tanggung jawab yang berat ini, beratus-ratus orang Ko San Pei sering tak bertepuk tangan pula memberi pujian. Tapi mendadak suara seorang wanita berseru, Cho Su Pei, kau menggetar patah pedangku, apakah dengan demikian kau sudah terhitung ketua Ngo Gak Pei yang bicara ini bukan lain adalah Gak Leng Sian. Choleng Tan menjawab, bukankah semua orang tadi mendengar juga bahwa kita bertanding untuk berebut juara? Bila Gak Syo Chia yang menggetar patah pedangku, dengan sendirinya kita pun akan mengangkat Gak Syo Chia sebagai ketua Ngo Gak Pei, untuk mengalahkan Cho Su Pei sudah tentu aku tidak mampu, ujar Ngo Gak Pei. Tapi di antara jago-jago Ngo Gak Pei kukira tidak mustahil masih cukup banyak orang yang dapat mengalahkan Cho Su Pei, padahal di antara tokoh-tokoh Ngo Gak Pei, yang paling ditakuti Choleng Tan hanya Leng Ho U Tiong saja, sekarang Leng Ho U Tiong sudah terluka parah, hati Choleng Tan sudah merasa lega. Maka segera ia menjawab, kalau menurut penilaian Gak Syo Chia, jago-jago yang mampu mengalahkan aku barangkali adalah suamimu, ibumu, atau ayahmu seketika orang-orang Ko San Pei tertawa gemuruh pula, tertawa yang mengejek. Gak Leng Sian menjawab dengan tenang, suamiku adalah angkatan muda, kepandainya mungkin masih selisih setingkat dengan Cho Su Pei. Tapi ilmu pedang ibuku tentu dapat menandingi Cho Su Pei dengan sama kuat. Mengenai ayahku, dengan sendirinya beliau lebih tinggi daripada Cho Su Pei, kembali suara riuh ramai timbul dari rombongan orang-orang Ko San Pei, ada yang bersuit mengejek, ada yang berteriak marah. Choleng Tan lantas berpaling kepada Gak Put Kun dan berkata, Gak Sian Sing, terhadap ilmu selatmu, agaknya putrimu sendiri amat sangat menghargaimu, ah, anak perempuan memang banyak omong, sahut ke Gak Put Kun. Harap Cho Heng jangan anggap sungguh-sungguh. Tentang ilmu silat Chai Heng memang ketinggalan jauh kalau dibandingkan Hang Ting Tai Su dari Sia Olim Pei, Tiong Hai Totiang dari Butong Pei, serta tokoh-tokoh terkemuka yang lain, air muka Choleng Tan berubah seketika. Gak Put Kun hanya menyebut Hang Ting Tai Su, Tiong Hai Totiang, dan lain-lain, tapi sama sekali tidak menyebut namanya Choleng Tan, hal ini berarti ia menganggap kepandayan sendiri memang lebih tinggi daripada orang si Chol. Tapi orang tua Koh San Pei tadi toh masih menegas, dan kalau dibandingkan Choleng Tan, kami kira-kira bagaimana Chai Hai sudah cukup lama bersahabat dengan Choleng dan saling menghargai, jawab Gak Put Kun. Selama ratusan tahun ilmu pedang Koh San Pei dan Hoa San Pei juga mempunyai ciri khas masing-masing dan belum pernah menentukan pihak mana yang lebih unggul. Maka pertanyaan Hon Heng ini sungguh membuat Chai Hai Sukar menjawabnya, kiranya orang tua itu Si Han, dari nada bicaranya rupanya kedudukannya tidaklah rendah di dalam Koh San Pei, hanya saja orang Kang Ong tidak banyak yang mengenalnya. Segera orang Si Han itu berkata pula, dari nada ucapan Gak Sian Sing agaknya kau merasa kepandayanmu memang lebih kuat daripada Chol Chiang Bun. Kami sebenarnya soal bertanding untuk menentukan siapa lebih unggul sejak dahulu kala sukar dihindarkan, kata Gak Put Kun. Sudah lama Chai Hai memang punya maksud minta petunjuk kepada Chol Heng. Cuma sekarang kita baru saja membangun Ngo Gak Pei, siapa ketuanya juga belum ditentukan, kalau Chai Hai lantas bertanding dengan Chol Heng tampaknya menjadi rada-rada tidak enak, sebab orang tentu akan mengatakan Chai Hai sengaja hendak berebut menjadi ketua dengan Chol Heng, tapi kalau Gak Heng memang benar dapat mengalahkan pedang di tanganku ini, maka jabatan ketua Ngo Gak Pei dengan sendirinya akan kuserahkan kepada Gak Heng, kata Chol Heng Tan. Ah, jangan bicara demikian, sebab orang yang berilmu silat tinggi belum tentu martabatnya juga tinggi, ujar Gak Put Kun. Biarpun Chai Hai dapat mengalahkan Chol Heng juga belum tentu sanggup mengalahkan tokoh-tokoh Ngo Gak Pei yang lain, biar ucapannya sangat rendah hati, tapi setiap katanya ternyata tidak mau kalah, tetap anggap dirinya sendiri lebih tinggi setingkat daripada Chol Heng Tan. Keruan Gusar Leng Tan tak terperikan, jawabnya dengan dingin, Gak Heng punya gelar kuncu kiam, pedang kesatria, sudah termaskur di seluruh jagad. Sampai di mana kesatria Gak Heng kukira tidak perlu dijelaskan, tapi betapapun pula nilai pedang gelaranmu itu kukira tiada jeleknya di uji sekarang juga agar para hadirin dapat ikut menyaksikan, benar, benar, tarung saja ke atas panggung hayolah berhantam saja, buat apa melulu omong doang bergebrak dulu dan urusan belakang demikian seru orang banyak. Tapi Gak Put Kun tenang-tenang saja tanpa menjawab. Di waktu merencanakan penggabungan Gak Tiam Pei sudah dalam perhitungan Chol Heng Tan sampai di mana kepandayan tokoh-tokoh lawannya, ia yakin kepandayan dirinya cukup kuat untuk mengatasi ketua keempat aliran yang lain. Sebab itulah dengan giat dia mengusahakan terlaksananya penggabungan itu. Tentang ilmu Gak Put Kun yang diandalkan, yaitu Chi Hisin Kang memang juga diketahui oleh Chol Heng Tan ketika terjadi pertarungan di Siaulim si dahulu, maka ia pun dapat mengukurnya bahwa dirinya masih sanggup mengatasi Gak Put Kun. Apalagi waktu di Siaulim si dahulu, ketika Gak Put Kun menendang Leng Ho Utyong, tapi kaki sendiri berbalik tergetar patah, dari sini pun dapat diketahui lukang ketua Ho Asan Pei itu pun cuma sekian saja. Sebab kalau orang yang memiliki lukang dengan sempurna, sekalipun tidak dapat mencelakai lawan, tentu tidak pula mencelakai dirinya sendiri. Karena perasaan yang mantap itu, pula melihat gelagatnya Gak Put Kun seperti tidak bermaksud naik panggung untuk bertanding dengan dia, keruan Chol Heng Tan menjadi lebih tak kabur, pikirnya, Gak Put Kun sangat licik, kalau sekarang aku tidak menaklukan dia, kelak orang seperti dia tentu akan membahayakan Gak Pei yang kupimpin, maka dengan ada menghina Chol Heng Tan lantas berkata pula, Gak Heng, para hadirin sama ingin melihat kepandayanmu, mengapa kau tidak memberi muka kepada orang banyak jika demikian kata Chol Heng, ya, apa boleh buat, terpaksa Chai Heng menurut saja, jawab Gak Put Kun. Maka selangkah demi selangkah ia naik ke atas hang siantai melalui unda-undakan batu. Padahal kalau mau sekali lompat saja dengan gampang ia dapat naik ke sana seperti apa yang dilakukan Chol Heng Tan tadi. Melihat bakal ada pertunjukan ramai, para hadirin sama bersorak gembira. Setiba di atas panggung batu itu, Gak Put Kun memberi hormat. Katanya, Chol Heng, kita sekarang sudah terhitung sesama perguruan, cuma para hadirin minta si Yau telemaskan otot, terpaksa kulakukan serisanya. Kita hanya saling belajar, tidak perlu saling melukai, cukup asal sudah kena, lalu berhenti. Bagaimana pendapatmu sudah tentu aku akan hati-hati dan berusaha sedisanya agar tidak melukai Gak Heng, kata Chol Heng Tan. Serentak orang-orang kosan P sama berteriak mengejek, huh, belum dihajar sudah minta ampun, ada lebih baik mengaku kalah saja dan tak perlu bertanding, ya, kalau takut nampus, silakan lekas turun kembali saja, memangnya senjata tak bermata, begitu mulai bergebrak siapa berani tanglung takkan terluka atau binasa namun Gak Putkun tersenyum-senyum saja, katanya lantang, senjata memang tidak bermata, memang sukar terjamin takkan terluka atau mati, sampai di sini ia lantas berpaling kepada orang-orang Hoasan P dan berseru, Dengarkan para murid Hoasan, aku hanya saling belajar saja dengan Chol Su Heng dan sekali-kali tiada punya permusuhan apa-apa, bila nanti secara kebetulan aku terbunuh oleh Chol Su Heng atau terluka parah. Hal ini adalah salahku sendiri dan kalian tidak boleh dendam dan menuntut balas kepada Chol Su Peg. Yang penting rasa persatuan Ngo Gak Pei kita harus tetap dipegang teguh, Gak Leng Sian dan lain-lain serentak mengiakan. Hal ini rada di luar dugaan Choleng Tan Malah, katanya kemudian, Gak Heng ternyata sangat bijaksana dan mengutamakan kepentingan Ngo Gak Pei kita, sungguh sangat baik, peleburan kelima aliran kita adalah urusan penting yang mahasisulit, kata Putkun dengan tersenyum. Kalau sekarang disebabkan persoalan kita berdua sehingga terjadi pertengkaran sendiri di antara sesama anggota Ngo Gak Pei, maka jelas telah mengingkari asas tujuan penggabungan kelima aliran kita, ya, memang tidak salah, kata Choleng Tan. Di dalam hati ia terpikir bahwa Gak Putkun sudah jari padanya, maka sebentar harus ditaklukannya untuk menegakkan Ngi Bawa. Dengan penuh keyakinan, segera Choleng Tan melolos pedangnya, kreeng, suaranya nyaring melengking panjang. Kiranya dia sengaja menggunakan tenaga dalam untuk mencabut keluar pedangnya, batang pedang bergesek dengan sarungnya dan mengeluarkan suara nyaring. Penonton yang tidak tahu sebab musabatnya sama melongo kaget. Sebaliknya orang-orang Kosan Pei kembali bersorak memberi pujian. Dalam pada itu Gak Putkun juga lantas mengeluarkan pedangnya, namun caranya berbeda. Dengan perlahan-lahan ia menanggalkan pedang dan sarungnya yang menggantung dinggangnya, lalu ditaruh pada pojok panggung, dari situ baru perlahan-lahan ia lolos keluar pedangnya. Melulu dari Kero mencabut pedang masing-masing sudah kentara pihak mana lebih kuat dan pertandingan ini sebenarnya sudah jelas pihak mana yang lebih unggul. Sementara itu Leng Houtiong yang terluka parah karena bahu kanan tertembus oleh pedang Gak Leng Sian tadi sedang dirubung-rubung anak murid Hingsan Pei untuk diberi pertolongan. Inging tidak menghiraukan kedudukan sendiri lagi tadi, yang maju mencabut pedang Leng Houtiong itu adalah dia serta memondongnya ke pinggir. Bersama-sama Giho, Gi Jing, dan lain-lain mereka sibuk memberi obat luka yang paling mujarab dari Hingsan Pei. Walaupun terluka parah, tapi pikiran Leng Houtiong tetap jernih, ketika melihat kesibukan Inging dan murid Hingsan Pei yang prihatin menghadapi keadaannya yang parah itu, diam-diam ia merasa menyesal, hanya karena ingin menyenangkan hati Siow Sumo Ai, sebaliknya Inging dan para murid Hingsan Pei harus dibikin cemas sedemikian. Sekuatnya ia coba tersenyum dan berkata, ah, sedikit kurang hati-hati, entah bagaimana telah dilukai oleh pedang ini. Kukira tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tak perlu, SSSST, jangan bersuara, kata Inging. Meski dia sengaja membuat suaranya setasar-kasarnya supaya cocok dengan penyamarannya sebagai seorang laki-laki berwok, tapi sukar duga menutupi suara perempuan yang lembut. Keruan para murid Hingsan Pei sama terheran-heran mendengar suara seorang laki-laki berwok itu sedemikian aneh. Coba kulihat, kulihat, kata Leng Houtiong sambil memandang ke arah panggung. Gijing menghiakan dan segera menarik minggir dua orang sumoainya yang menghalangi penglihatan Leng Houtiong. Saat itu Gak Leng Sian lagi bertanding melawan Chow Leng Tan, apa yang terjadi kemudian dapat diikutinya dengan samar-samar karena keadaannya yang payah. Ketika Gak Putkun melolos pedang menghadapi Chow Leng Tan, saat itu para penonton sama menahan nafas menantikan terjadinya pertarungan dasyat. Maka suasana di puncak akosan seketika menjadi sunyi-senyap. Sayup-sayup Leng Houtiong mendengar suara orang membaca kitab Buddha dengan suara yang sangat lirih. Dari suaranya yang lembut dan doa yang penuh kesungguhan dan kehidmatan Leng Houtiong yakin yang sedang berdoa baginya itu pastilah Gilim. Dahulu Gilim juga pernah membaca kitab dan berdoa baginya ketika di luar kota Heng San, waktu itu ia tidak berpaling untuk memandangnya, namun sorot metu Gilim yang mesra serta wajahnya yang cantik itu dengan jelas terbayang di depan matanya. Kini Leng Houtiong duduk bersandar di atas badan ing-ing yang lunak, telinganya mendengar suara berdoa Gilim, seketika timbul perasaan cintanya yang sukar dilukiskan. Pikirnya, tidak hanya ing-ing, bahkan Gilim Sumoai juga sangat memerhatikan diriku. Bahkan mereka lebih mementingkan keselamatanku daripada jiwa mereka sendiri. Sekalipun badanku hancur lebur sukar juga rasanya untuk membalas budi kebaikan mereka, dalam pada itu pertandingan di atas panggung sudah mulai bersiap-siap. Gak putkun melintangkan pedang di depan dada, tangan kirinya bergaya seperti pegang pensil hendak menulis. Chow Leng Tan tahu ini adalah jurus Hoasan Kiam Hoat yang disebut si Kiam HWEU, menemui sahabat dengan syair dan pedang, jurus ini adalah jurus pemukaan bila mana pihak Hoasan P bertarung dengan teman sesama persilatan, jurus ini mengandung arti pertandingan ini hanya dilakukan secara persahabatan saja dan tidak perlu mengadu jiwa. Chow Leng Tan menampilkan senyuman puas, katanya, ah, tidak perlu sungkan-sungkan, tapi dalam hati ia pun was-was, biarpun gak putkun bergelar pedang kesatria, namun lebih banyak munafik daripada kesatria tulang, belum tentu dia benar-benar hendak bertanding secara bersahabat dengan aku, bisa jadi dia sudah juri, tapi dia sengaja bersikap demikian agar aku tidak menaruh curiga apa-apa, kemudian dia lantas menggunakan serangan maut untuk merobohkan diriku. Demikian pikir Chow Leng Tan. Segera tangan kirinya terpentang ke samping, pedang di tangan kanan lantas menjurus ke depan, yang dia gunakan adalah jurus Hai Bun Kian San, buka pintu tampak gunung, dari kosan Kiam Hoat. Jurus ini mengandung arti, kalau mau berkelahi silakan mulai saja dan tidak perlu pura-pura segala. Dengan jurus ini pun dia hendak menyindir secara halus kemunafikan pihak lawan. Sudah tentu gak putkun paham arti yang terkandung dalam jurus pembukaan Chow Leng Tan itu. Segera pedangnya menjulur ke tengah, ujung pedang bergetar, tapi sampai di tengah jalan mendadak ujung pedang menyungkit ke atas, inilah jurus Jing San In In, gunung menghijau samar-samar, suatu jurus yang penuh perubahan-perubahan lihai. Segera pedang Chow Leng Tan membacok dari atas ke bawah dengan tenaga yang dasyat. Banyak di antara para penonton sama bersuara kaget. Kiranya gerakan Chow Leng Tan ini tidak terdapat dalam kosan Kiam Hoat, yang dia gunakan sesungguhnya adalah gaya ilmu pukulan yang digunakan atas pedang. Jurus ini disebut topi Hoasan, satu kali membelah Hoasan, jurus pukulan ini sangat umum bagi setiap orang yang belajar ilmu silat pukulan. Selama inipun semua orang tahu tiada terdapat jurus demikian dalam kosan Kiam Hoat. Saya umpama ada, mengingat nama Hoasan Pei selayaknya mesti dihindarkan pemakaiannya. Tapi sekarang Chow Leng Tan sengaja menggunakan pedang dan memainkan jurus serangan itu, terang dia bermaksud memancing kemarahan Gakput Kun. Kalau marah tentu pula akan kurang cermat dalam pertarungan nanti. Di luar dugaan Gakput Kun tetap tenang-tenang saja, ia mengagus ke samping atas bacokan Chow Leng Tan tadi, menyusul dari samping ia lantas batas menusuk dengan jurus kopek sim-sim, cemara tua rindang rimbun. Melihat sikap Gakput Kun yang tenang dan teratur itu, jelas orang telah merancangkan pertarungan jangka lama dengan dia, maka Chow Leng Tan tidak berani gegabah lagi. Segera ia melancarkan serangan pula dengan lebih hati-hati. Begitulah kedua tokoh itu telah bertarung dengan segenap kemahiran masing-masing dengan ilmu pedang dari aliran sendiri-sendiri. Begitu seru sehingga dalam sekejap saja kedua orang seakan-akan terbungkus rapat oleh sinar pedang. Meski Gakput Kun belum ada tanda-tanda akan kalah, tapi di bawah serangan Chow Leng Tan yang gencar, tampaknya kosan Kiam Hoat lebih banyak digunakan menyerang daripada untuk bertahan. Sejak timbul cita-cita Chow Leng Tan hendak melegur engkau Gak Kiam Pei, lebih dulu ia telah merangkul tenaga-tenaga Hoa San Pei dari sekejap pedang seperti Seng Put Ye U dan kawan-kawannya, mereka dihasut untuk memusuhi Gakput Kun untuk mengurangi kekuatan Hoa San Pei. Di samping itu diam-diam ia menugaskan murid kepercayaannya untuk meneliti dengan cermat setiap jurus ilmu pedang Hoa San Pei yang dimainkan Gakput Kun dan kemudian dilaporkan kepadanya. Hasilnya Chow Leng Tan memang banyak mengetahui titik kekuatan dan titik kelemahan Hoa San Kiam Hoat. Maka pertandingan sekarang cukup membuatnya mantap, yakin pasti akan menang. Kira-kira sudah dekat ratusan jurus kedua pihak masih sama kuatnya. Suatu ketika Chow Leng Tan mendadak angkat pedangnya ke atas, menyusul tangan kiri terus menghantam ke depan, pukulan telapak tangan ini mengancam 36 tempat hiatsu di tubuh musuh bagian atas, kalau Gakput Kun menghindar tentu juga akan terluka oleh pedang Chow Leng Tan. Di sini mulailah Gakput Kun memperlihatkan kemampuannya. Air mukanya mendadak berubah gelap, merah keungunguan, ia pun menggunakan telapak tangan kiri untuk menyambut hantaman lawan. Belang, kedua tangan beradu. Gakput Kun melompat pergi, sebaliknya Chow Leng Tan berdiri tegak. Melihat aduk pukulan itu, Leng Ho Utiong menjadi khawatir dan prihatin atas keselamatan Gakput Kun. Ia tahu betapa lihai ilmu pukulan Chow Leng Tan yang maha dingin itu, tempoh haria Ieming Goheng saja termakan dan pernah membuat empat orang berubah menjadi manusia salju ketika penyakit dinginnya kumat akibat pukulan Chow Leng Tan itu. Namun Gakput Kun ternyata sanggup bertahan, dengan tenang ia berseru, apakah ilmu pukulanmu ini ilmu silat murni dari kosan P ini adalah ilmu pukulan ciptaanku sendiri, kelak akan kuajarkan kepada murid pilihan dalam goga P kita, jawab Chow Leng Tan. Kiranya demikian, biarlah ku minta petunjuk beberapa jurus lebih banyak, kata Gakput Kun. Bagus, sahut Chow Leng Tan. Diam-diam ia mengakui juga kelihayan Cihisin Kang yang dikuasai Gakput PDF by Kang Zusi. Kun, buktinya sedikitnya ketua Hoa Sanpe itu tidak menggidil dingin, bahkan sanggup buka suara. Tapi ia yakin kalau Gakput Kun berani menyambut beberapa jurus ilmu pukulannya yang menghadingin Hong Peng Sin Chiang, pukulan sakti sedingin es, akhirnya pasti tak tahan dan akan menggigil. Segera Chow Leng Tan putar pedangnya terus menusuk, cepat gelak Put Kun menangkisnya. Beberapa jurus lagi, bilang, kembali pukulan kedua orang beradu. Sekali ini Gakput Kun tidak menghindar pergi, sebaliknya pedang terus menebas ke pinggang lawan malah. Giliran Chow Leng Tan yang menangkis dengan pedangnya, berbareng telapak tangan kiri terus menggaplok sekeras-kerasnya ke batok kepala lawan. Gaplokan dari atas ke bawah ini sungguh luar biasa dasyatnya. Tapi Gakput Kun kembali angkat tangan kiri untuk memapaknya. Glok, untuk ketiga kalinya mereka beradu tangan. Sambil mendakan tubuh Gakput Kun terus melompat ke samping. Sedangkan Chow Leng Tan lantas mencaci maki, bangsat. Tidak tahu malu nadanya sangat gelusar dan penuh penasaran. Sudah jelas para penonton menyaksikan Gakput Kun kecundang, waktu melompat pergi tampaknya juga sempoyongan. Tapi mengapa Chow Leng Tan mencaci makinya dengan gemas, hal ini sungguh membuat mereka bingung. Kiranya pada adu tangan yang ketiga, mendadak tengah telapak tangan Chow Leng Tan terasa sakit. Sesudah Gakput Kun melompat pergi, sekilas Chow Leng Tan melihat telapak tangannya ada suatu lubang kecil dan mengeluarkan darah kehitam-hitaman. Keruan Chow Leng Tan terkejut dan murka, ia pikir tentu Gakput Kun memasang jarum berbisa di tengah tangannya sehingga secara licik melukainya. Dari darah kehitam-hitaman yang keluar itu terang jarumnya berbisa. Sungguh tidak nyana tokoh yang bergelar pedang kesatria ternyata begitu rendah perbuatannya. Cepat ia menghirup hawa segar panjang-panjang, lalu menutup tiga kali pada bahu kiri sendiri untuk menahan menjalarnya racun. Sekarang ia tidak mau memberi angin lagi kepada Gakput Kun, ia putar pedangnya yang melancarkan gerangan dengan lebih gencar.